Oke teman-teman whatsapp guys balik lagi bersama saya Oke teman-teman di video kali ini Saya kembali mengupdate Satu buah video terbaru Untuk anda semua Barangkali ada yang Menjumpai kasus hal demikian Langsung saja ya Ada pun tv ini adalah TV sub 32 inch Datang kesini keadaan Ngeblank itu lampu Lampu apa Lampu Terisik sekali teman-teman ya Karena Volumenya tinggi Volumenya tinggi Tidak keluar gambar Tidak keluar gambar alias Ngeblank bisa dari Tiko nya bisa dari panel nya Oke sebelumnya Terima kasih teman-teman atas support nya Sehingga channel ini bisa tembus 100 ribu subscriber Tanpa dukungan dari teman-teman semua Tidak akan bisa meningkat sejauh ini Dan semoga video yang saya unggah di channel youtube saya bisa bermanfaat bagi semua Namun supaya diketahui Panel Perbaiki panel yang rusak Akal-akalan atau dimodifikasi itu Ada yang bisa berhasil Di tempat anda Ada juga tidak berhasil di tempat anda Jadi tergantung untung-untungan Untuk HPDIO yang bagian Seperti isolasi Ataupun Dekat jalur Kadang-kadang saya juga tidak berhasil Itu saja sih Dari saya Semoga bermanfaat Kita langsung buka Panel nya Untuk menyingkat waktunya Lanjut Setelah buka frame Di belakang sini Kita bisa melanjutkan Di balik Karena Tiko nya sembunyi di depan Cukup mudah Skrup 1 2 3 Dan 4 Nah tinggal di balik Mungkin PD nya Bakalan Saya skip aja ya Biar Nggak Laksurasi waktunya Tidak terlalu panjang Ayo Setelah kita pembukaan pada Frame nya Frame ini Sudah kita buka ya Dengan membuka Skrup Kemudian nanti kita Mengukur tegangannya Pada modul timing control Seperti di areal Bagian DC-DC Namun sebelum Melakukan pengukuran Kita perhatikan dulu Bagian chop Yang sering Merusak juga Jika kita lihat Disini itu Ada kebakaran Disini juga Disini juga Nampaknya masih Bagus-bagus saja Kemudian Baru kita melakukan Pengukuran Pada tegangan-tegangan DC-DC nya Saya sediakan dulu Multitester nya Kemudian TV nya kita hidupkan Dan Ini Probe ini ke Ground ya Atau disini saja Boleh mana lubangnya Oke Seperti itu Ini sudah hidup Backlink nya sudah nyala Namun masih ngeblank Kemudian Kita lakukan Pengukuran Seperti di Jalur Ini kan ada Jalur 12 pol nya Ini disini ya Maksudnya ya Dari sini Larinya kesini Oke 12 pol Kemudian 3,3 Oke ya 3,3 Normal Selanjutnya Di VAA Ataupun 16 pol Itu adanya Disini Is Bentar Oke Saya ulang lagi Disini Untuk tegangannya Disini Gak ada Terbaca 38 38 Kilo Di Output VAA Yang mana VAA Itu sekitar 15 14 Atau sampai 16 Ada yang Sampai 17 Itu ini Larinya langsung Ke Cop Seluruh Cop Kemudian Selanjutnya Kita cek Disini Bagian Areal PGH PGL Tapi Lebih Enaknya Disini Karena Disini Ada Poin Ada Titik Untuk Mengukur Yang Lari Ke Cop Samping Itu Seperti Ini Yang Paling Pinggir Ini Adalah PGH Oke PGH Tidak Ada Kita baca Resistannya 31 Kilo Karena Memang PGH Itu Minusnya Jadi Kalau Mau Mengukur Resistansinya Itu Kebalikannya Yaitu Merah Ke Ground Kemudian Kita Ukur Lagi Yang Satunya Yaitu PGH PGH Terbaca Disini 2 Kilo Posisi Hidup Artinya Kedua Ini Tidak Ada Tegangan Karena Biasanya Kebanyakan TV Jika PA Nggak Ada Yang Lain Ikut Ikutan Nggak Ada Karena PA Sebagai Bors Kemudian Langkah Selanjutnya Langkah Selanjutnya Yaitu Kita Nggak Tahu Apakah Memang Tidak Bekerjanya DC-DC Ini Karena Dari Chop Baik Itu Chop Chop Source Ataupun Column Ataupun Gate Atau Row Yang Mudah Adalah Yang Ini Kita Lepas Lepas Oke Siapa Tahu Di Areal Sini Yang Yang Ngesot Lepas Gitu Aja Kemudian Kita Ukur Kalau Tegangannya Naik Itu Udah Hidup Kalau Tegangan Naik Oke Ternyata Tegangannya Nggak Naik 12 Pol 12 Pol Masih Jadi Langkah Selanjutnya Adalah Kita Bisa Mengekat Bagian Jalur PAA Dan Jalur PGL Dan PGH Karena Tadi Kita Ukur Yang Ada Hanya Bagian 3,3 V Saja Yang Ada Disini Oke Sebentar Saya Cari Dulu Cutter Oke Sudah Ada Cutter Kita Cut Dulu Jalur Ini PGH PGL Kita Cut Dulu Oke Sudah Kemudian Kita Tambah Juga Yang Yang mana Yang PAA Tapi Nanti Saja Dulu Kita Yang Ini Aja Dulu Oke Yang PGL Lalu Kita Hidupkan Lagi Oke Oke Nah Sekarang Kita Cek Lagi Tegangan PGH Dan PGL PGL PGH Naik 5,9 PGL PGL Naik 2 2,7 27 Volt Tapi Masih Ngeblank Karena Memang Jalur Yang Kekupingan Sudah Diputus Nah Ini Bisa Jadi Penyebabnya Adalah Chop Itu Ada Yang Shot Coba Kita Injeksi Injeksi Ataupun Ditembak Dulu Bagian Jalur PGH Dan PGL Ini Nanti Kita Sambung Dulu Kita PGL Kita Sambung Kemudian Kita Tembak Pake MBR Tegangan Yang Terendah Mungkin Bisa Dicoba Di PGH Itu Adalah Di Tegangan Tegangan 16 Dulu Terus Kita Trim Sampai Naik Atas Dari Sininya Ini Bakalan Saya Sambung Dulu Untuk PGL 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 Sambung Dulu Kemudian Untuk PGH Kita Suntik Menggunakan DC Step Step Up Saya Coba Dari 16 Dulu Mungkin Kita Bisa Naikkan Nanti Oke Teman Teman Saya Sambung Dulu Lanjut Sambung 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 selamat menikmati oke ya ini sudah kita sambung saya sambung untuk PGL nya PGL nya disambung sementara untuk PGH nya masih terputus lalu nanti kita ukur tegangannya kita hidupkan TV nya jadi saya sudah menyediakan MBR ya sebenarnya ini step down tapi saya maksimal di 19 untuk step up nya belum saya pasang nah sekarang saya hidupkan dulu posisi sudah saya hidupkan disini masih ngeblank ya teman teman kita ukur di bagian tegangannya nah nampil gambar ya oke untuk PGH nya kemudian PGL nya PGL nya 28 di sebelum di ntar saya fokusin dulu disini 28 kemudian disini gak ada ya karena kita putus nah tegangannya 1,6 nah disini langsung coba kita tembak menggunakan tegangan 19V di output nya ini posisi masih seperti itu kita tembak di bagian output nya sini jadi output nya sini pelan pelan nah dia shot nya disini shot nya di layar nah gambarnya langsung luah tadi sepertinya ada sedikit percikan ya percikan disitu ini kita pencet menu dulu ini posisi PGH belum tersambung ya biar enak posisinya di gimana oh ternyata untuk tombolnya masih masih saya lepas jadi posisi input sekarang aku tembak menggunakan tegangan 19V apakah ini kembali lagi menjadi tulisan input oke kembali lagi menjadi input jadi mungkin mudah-mudahan ya shot nya sudah hilang ini kalau dia gak mau dengan tegangan misalnya lepas lagi nanti bakalan bergaris lagi kayaknya apa gak mau dengan 28V maka coba menggunakan 19V atau 20V karena gambar terbaik ini kita coba ada noise nya nanti saya pasang untuk tombol-tombol nya apa di bawah lagi kayaknya di bawah ya ntar oh iya disini lupa ya apakah sudah ada noise nya apa belum ini biar saya tembak lagi oke ya nah berarti coba saya matiin dulu kemudian setelah kita tembak tadi ya menggunakan ini dengan tegangan 19V sepertinya shot nya sudah hilang sepertinya kita saya pasang lagi sambung lagi jalur yang tadi ntar ya jalur pgh nya saya pasang lagi ini berlaku bagi panel yang tidak shot sampai gosong alias setengah shot oke penumuman itu sudah terhubung terhubung kalau tidak terhubung kita hubungkan lagi nanti kita hidupin apakah dia mau dikasih tegangan 29V atau 28V kalau tidak mau kita mungkin bisa menambahkan step down disini oh mantap ternyata alhamdulillah dia mau teman teman shot nya sudah hilang tidak tahu saya di jalurnya tapi tapi sepertinya saya lihat lagi di rekaman tadi seperti ada yang ngeluar asap disini tadi ya kita shot nya dimana gak tahu oke mudah-mudahan ini awet teman teman nanti kita bakalan tes dulu jadi intinya TV ini nge-shot di bagian kiri bagian itu pgh dan pgl nya nge-shot jadi trik saya tadi karena dia gak 100% shot di di chop nya jadi cukup pertama tadi putus keduanya lalu tegangan naik kemudian sambung pgl kemudian pgh nya diputus kemudian ditembak pakai tegangan yang terkecil yaitu bisa 17 atau 18 nanti menggunakan DC mbr nanti jika shot nya hilang dia akan normal seperti ini setelah ditembak mungkin ini saja teman-teman semoga bisa bermanfaat bagi semua terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching